Mier Huang mendecik pelan, lalu menunjuk ke atas ruang kosong sana dengan jari. Selanjutnya ledakan besar terjadi di tempat ini. Duar, langit dan tanah menghancur, darah pun mewarnai satu langit. Semua panggung lingkaran sihir dan bendera piring sihir pun meruntuh. Pendiri ajaran tertua dalam East Galaxy juga hanya bisa menghela nafas panjang, lalu berubah menjadi hujan cahaya di atas piring sihir yang cacat itu dan langsung meninggal dengan tubuhnya yang pelan-pelan menghilang begitu saja. Dasar semut kecil, baguslah kalau sudah mati. Harimau putih itu tertawa sinis. Orang-orang pihak East Galaxy merasa putus asa. Uff, Mier Huang lagi-lagi menyemburkan darah, tampak jelas bahwa serangan kali ini membawakan luka yang cukup serius baginya. Ia membawa kekuatan yang tak tersiingi mendatangi mereka. Namun siapa yang menyangka ia baru saja beraksi dan bisa-bisanya sudah terluka sebanyak dua kali. Hari ini ia benar-benar kehilangan harga dirinya. Runtuhkan lingkaran sihir itu dan bunuh semua semut-semut kecil di sana. Harimau putih itu berteriak, 20 orang pendiri ajaran luar wilayah sana langsung beraksi. Lingkaran sihir East Galaxy ini dibuat pada zaman Raja Manusia yang bertujuan untuk menahan orang-orang luar wilayah sana menyerang ke dalam. Jika tidak menghancurkan lingkaran sihir ini, maka selain pendekar tingkat pendiri ajaran, yang lainnya tidak akan bisa masuk ke dalam. 20 orang pendiri ajaran itu bekerja sama dan mengeluarkan kekuatan yang tidak biasa. Mereka semua ingin meruntuhkan lingkaran sihir tersebut. Dung, lingkaran sihir yang besar itu gemetar dan langsung terobek begitu saja, sehingga meninggalkan sebuah celah yang panjang. Mari beraksi, kita tidak boleh membiarkan mereka merobek lingkaran sihir ini. Pendayung itu berteriak dan langsung mengeluarkan serangan. Pendiri ajaran lainnya juga ikut beraksi. Sedangkan luar wilayah sana juga membagi 10 orang pendiri ajaran untuk menyambut kemari dan pasukan luar wilayah lainnya juga sudah mulai menyusup ke dalam dari celah sana. Hanya saja celah itu terlalu kecil, jadi sekali masuk hanya bisa 10 orang saja. Set, tempat pertarungan itu penuh dengan sinar surga, kemudian sebuah sungai besar menyembur keluar. Kekuatan pertarungan ini terlalu kuat, sehingga hukum alam ini menjadi kacau dan tidak seimbang. Robeklah ruang dan waktu. Detik ini, orang-orang yang tengah menyaksikan pertarungan tersebut pun mulai menarik nafas dalam. Kekuatan itu sungguh mengerikan dan menimbulkan ketidakseimbangan pada hukum alam, serta mengganggu keselamatan makhluk hidup. Tunggu aku selesai merobek lingkaran sihir ini, aku akan datang membunuh kalian semua. Harimau putih tertawa puas. Langit tanah gemetar, time river yang mengalir deras pun membuat harimau putih itu tutup mulut dengan cepat. Tempat ini juga membuatnya yang memiliki tingkat pendiri ajaran merasakan krisis. Dua detik selanjutnya, suasana yang mengerikan langsung muncul keluar menelusuri celah yang dirobek itu. Munculnya sebuah kaldron yang besar itu seketika menutupi satu planet ini. Semua ini terlalu mendadak dan mengejutkan setiap orang yang berada di tempat. Dari mana asal kaldron tersebut, auranya ini benar-benar sangat mengerikan, serta mengguncangkan langit dan tanah. Apakah itu adalah kaldron raja manusia? Ada seorang pendiri ajaran luar wilayah sana yang masih merasa tercengang. Jangan-jangan raja manusia sudah kembali dari dunia abadi. Ada seorang pendiri ajaran yang bergumap. Jika raja manusia masih berada di alam biasa, mereka tentunya tidak akan berani menyerang is galaksi. Di atas kaldron masih ada seseorang. Detik ini ada seseorang yang berteriak kencang dan menemukan fenomena yang terdapat di atas kaldron sana. Di dalam sana ada seseorang yang bertubuh kekar dan memunggungi orang-orang. Ia memakai jubah panjang berwarna hijau dan berdiri tegak di sana, bagai seorang penguasa yang datang kemari. Siapakah ia? Raut wajah kesepuluh pendiri ajaran yang menahan celah itu juga ikut berubah. Bagaimana kaldron dan orang itu muncul, bahkan mereka semua juga kurang mengerti, apalagi aura orang itu juga sangat tidak biasa. Jelas sekali bahwa ia bukanlah orang yang mudah dilawan. Jangan-jangan raja manusia benar-benar sudah kembali dari dunia abadi. Orang-orang luar wilayah sana tidak tahan untuk merasa takut. Raur, suara raungan yang kencang terdengar dari mulut harimau putih. Bintang-bintang di langit bersinar, tubuh yang besar itu pun bergerak. Kemudian sebuah cakar yang besar langsung menutupi matahari dan bulan. Terdengar suara di mana ia menarik orang yang berdiri di atas kaldron itu. Semua orang dibuat terkejut, bisa-bisanya harimau putih itu berani beraksi terlebih dahulu. Melihat hal tersebut, pendiri ajaran lainnya juga memandang satu sama lain, lalu membunuh ke arah orang yang berada di atas kaldron itu. Memangnya ada apa jika orang itu adalah raja manusia. Pihak mereka sini juga masih ada seorang pendekar hebat yang masih belum beraksi. Dua, tubuh orang itu bersinar dan sangat menusuk mata, bahkan rambutnya yang hitam itu juga langsung berubah menjadi warna emas dalam sekejap mata, disertai dengan auranya yang menaik cepat. Raur, harimau putih itu berteriak. Terdengar suara di mana orang yang berada di atas kaldron itu langsung melayangkan pukulan dengan kekuatan yang tak tersingi ke arah cakar harimau putih itu. Dung, caos menciprat bebas. Cakar harimau putih patah, sehingga darahnya menyembur bebas di satu langit berbintang. Di bawah sana terdapat banyak pendekar luar wilayah yang tidak keburu menghindar dan langsung terbunuh karena darah harimau putih. Hebat sekali. Kejadian seperti ini membuat ekspresi para pendekar luar wilayah yang bertarung di bawah sana berubah dan merasa khawatir. Sebenarnya siapakah orang itu? Dari mana asalnya? Dari generasi apa? Jangan-jangan raja manusia meninggalkan seorang penggantinya sebelum pergi ke dunia abadi. Apakah kita mau beraksi? Ada seseorang yang diam-diam mengirim suara kepada Mier Huang. Mereka tidak mengetahui dari mana asal orang ini. Jika tidak beraksi bersama-sama, mereka mungkin saja akan sulit untuk mengalahkan orang itu. Para pendiri ajaran ini juga merasakan ancaman dari orang yang berdiri di atas caldron itu. Mereka pun merasa bahwa mereka harus beraksi terlebih dahulu. Meskipun mereka masih kurang jelas akan kondisi sekarang ini, tapi kalau ada ancaman di dekat mereka, lebih baik mereka beraksi terlebih dahulu daripada diserang orang itu. Tanpa menunggu mereka beraksi, orang itu langsung melangkah keluar dari caldron dan pelan-pelan mendarat di pusat arena pertarungan. Pemandangan detik ini tampak sangat besar dan tak terlawan. Caldron itu melintasi langit dengan seseorang yang berdiri di atas sana, sambil memandang remeh orang-orang. Tubuhnya terlihat tinggi dan kekar, rambut hitamnya juga dibiarkan tergerai bebas, matanya tampak suram dengan aura yang mengerikan, bagai ia itu adalah penguasa dari satu alam tersebut. Sekian puluhan juta pasukan di luar wilayah sana seperti bertemu dengan musuh besar. Awalnya mereka semua mau memecahkan lingkaran sihir ini dan menghabisi satu is galaksi, tapi sekarang malah muncul sebuah makhluk hidup yang begitu kuat. Siapakah kamu? Orang yang melontarkan kata-kata itu adalah Mier Huang. Di sini hanya ia saja yang berhak mewakili para pendiri ajaran luar wilayah mereka berbicara. Mengapa aku merasa orang itu mirip dengan ayahmu? Di sebuah kapal perang yang berada di jauh sana, Miguel Lin berbisik kepada Claudia Lin. Bagaimana mungkin? Claudia Lin menggeleng kepala berkata, Kalaupun ayahku cukup berbakat seperti apa yang kalian katakan, tapi ia juga sudah cukup hebat kalau bisa mencapai tingkat chaos dalam 100 tahun. Claudia Lin sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Cameron Lin dari umur 8 tahun. Meskipun ia merasa punggung orang itu agak familiar, tapi ia malah tidak berani mempercayainya. Benar juga, Miguel Lin menganggu. Benar, kalau ingin mencapai tingkat itu dalam 100 tahun memang merupakan hal yang tidak mungkin. Keluarlah dari East Galaxy. Orang yang berdiri di atas kaldron itu pelan-pelan berkata, ekspresi wajah pendiri ajaran luar wilayah sana berubah semua. Nyatanya orang ini datang demi East Galaxy. Nyatanya benar kalau Raja Manusia meninggalkan penggantinya. 2. Sebuah kereta pertempuran muncul dari luar wilayah sana. Kereta pertempuran itu bersinar dengan aura chaos yang kuat. Seketika satu dunia menjadi terang. Sebuah makhluk hidup yang berwujud manusia berdiri di atas kereta pertempuran itu, sembari mengambil sebuah tombak kuno berwarna emas. Tombak panjang itu terlalu menusuk mata. Warna emas yang dipancarkannya dapat menyinari semuanya, bagai keabadian itu tetap ada. Leluhur, pendiri ajaran dari luar wilayah turut mengangguk dengan memasang ekspresi semangat pada wajah. Bahkan Mier Huang juga harus mengangguk pelan, sebagai tanda hormat. Lagi-lagi tercium aroma darah keturunan orang itu. Aroma itu benar-benar menjijikan. Leluhur kuno luar wilayah itu berkata dengan dingin. Dulu aku mengelilingi semua planet untuk membunuh keturunan orang itu, tapi siapa yang menyangka, bisa-bisanya masih ada yang ketinggalan. Ternyata yang kamu melakukan itu. Guru Ying berseru kesal. Dari keturunan Raja Manusia, ada beberapa orang yang dianggap baik olehnya. Mereka yang memiliki darah keturunan Raja Manusia setidaknya bisa melatih diri hingga tingkat avoidable, bahkan ada seorang keturunannya yang tidak kalah dari Raja Manusia. Ia pun bisa saja mencapai tingkat kaisar, namun malah menghilang begitu saja dengan misterius. Ternyata orang itu yang melakukan ini. Tatapan leluhur itu tidak pernah mendarat pada Guru Ying dan hanya berkata dengan dingin. Di zaman sekarang ini, tiada orang yang bisa menyainiku. Orang yang menghalangiku hari ini harus mati. Hahaha, orang yang berada di atas kaldron itu tertawa. Siapa yang bilang tiada orang yang bisa menyainginya? Siapa yang berani memanggil dirinya tak terkalahkan? Seseorang yang bahkan tidak berani menemui pendekar iblis saja juga berani memanggil dirinya tak terkalahkan. Bunuh ia. Berani-beraninya mempermalukan leluhur klan kita. Pendekar luar wilayah sana berseru kencang dan satu-satu berlari ke sana, mau mengeluarkan serangan. Bagi mereka, leluhur ini adalah orang yang terhebat di satu alam tersebut. Duar. Orang yang berada di atas kaldron memandang ke arah luar wilayah sana, bagai langit tanah yang memecah dan bintang-bintang yang menghancur. Ah, segerombolan orang berteriak histeris dan langsung meledak menjadi segumpal kabut darah, bahkan ada orang yang terbelah menjadi dua bagian dan penampakan itu terlihat sangat mengerikan. Duar. Leluhur itu beraksi. Tombak panjang emasnya itu menggores pelan dan memotong langit untuk menahan segalanya. Waktu sudah berlalu begitu lama, keturunan raja manusia bisa-bisanya muncul seorang pendekar tingkat kaisar lagi. Leluhur itu membuka mulut dengan nada bicara datar. Hingga sekarang ini, ia tidak pernah menganggap penting orang yang berdiri di atas kaldron itu. Hanya rocus jin dan guru ying mereka berdua saja yang memasang raut wajah ceria. Dari semua orang yang berada di tempat, hanya mereka berdua saja yang mengetahui bahwa orang itu adalah Cameron Lin. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Cameron Lin ini bisa-bisanya mencapai tingkat kaisar. Awalnya mereka juga memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu. Kalaupun rocus jin menghabiskan semua mata air caos di dataran peri, ia paling tidak hanya bisa mencapai tingkat puncak avoidable saja, serta memiliki kemampuan yang sama dengan Mere Huang. Namun Cameron Lin bisa-bisanya mencapai tingkat kaisar sekarang. Hanya saja leluhur kuno dari pihak luar wilayah sana juga sudah mencapai tingkat kaisar. Menang atau kalahnya pertarungan kali ini pun hanya bisa ditentukan oleh mereka berdua. Dung, kaldron raja manusia itu terbang keluar, kemudian langsung menabrak miring ke arah tombok panjang emas dan mendarat pada pundak leluhur kuno luar wilayah itu, sehingga ia sedikit tersandung dan menginjak ruang kosong, buru-buru mundur ke belakang. Disertai sudut bibirnya yang muncul sedikit darah. Untuk serangan kuat yang sama-sama berasal dari seorang pendekar tingkat kaisar dengan pusaka ajaib raja manusia dulu, siapa yang mampu menanggung itu? Leluhur kuno itu hanya mengeluarkan sedikit darah saja, namun hal tersebut merupakan sesuatu hal yang cukup mencengangkan. Serangan tingkat ini dapat langsung menghancurkan langit berbintang dan bima sakti. Bisa dikatakan bahwa serangan ini adalah kekuatan yang tak terbatas. Namun leluhur kuno luar wilayah itu bisa-bisanya mampu menerima serangan itu. Segerombolan orang itu pun seru menyaksikan pertarungan ini. Sejak raja manusia tua menghilang, mereka sudah ada jutaan tahun lebih tidak pernah menemui pendekar tingkat kaisar, namun hari ini malah muncul dua orang pendekar tingkat itu. Apalagi leluhur kuno luar wilayah itu juga terluka dan hal tersebut adalah masalah besar. Di belakang sana ada banyak makhluk hidup luar wilayah sana yang meraung sedih. Leluhur kuno mereka selaku dewa perang yang tak terkalahkan bisa-bisanya terluka di sini. Hal ini sungguh membuat mereka sulit terima. Caldron Raja Manusia dan Cameron Lin pun maju bersama untuk menyerang ke arahnya. Bagaimana bisa seperti itu? Beberapa orang dari pihak luar wilayah sana mulai merasa khawatir. Mereka merasa tercengang dan khawatir untuk leluhur kuno. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki banyak kebingungan. Jika pihak Is Galaksi sana mempunyai banyak pendekar hebat yang bersembunyi. Lalu mengapa mereka harus membentuk lingkaran sihir Supreme ini di atas Bluestar, hingga kekuatan lingkaran sihir ini berkurang, pendekar mereka baru mau muncul. Leluhur kuno luar wilayah sana mengerut alis pelan. Berhadapan dengan Cameron Lin yang memiliki Caldron Raja Manusia, ia merasa sedikit tertekan. Meskipun ia sudah mencapai tingkat kaisar, tapi ia juga merasa agak kesulitan untuk berhadapan dengan pendekar yang setingkat dengannya. Apalagi tombak kuno yang dimilikinya tidak sehebat Caldron Raja Manusia. 2. Leluhur kuno luar wilayah itu membara, tangan kirinya pun tiba-tiba muncul sebuah perisai perunggu yang sedikit karatan untuk menahan Caldron Raja Manusia yang menyambut kemari. Sedangkan tombak kuno emas yang digenggam pada tangan kanannya itu memancarkan sinar emas yang tiada batasnya. Ia melawan balik dengan serangan yang kuat, sembari mengambil perisai di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya, beserta kekuatan yang mencengangkan. Aku telah bersusah payah mengusir pergi Raja Manusia dan menguasai satu alam ini. Hari ini tidak ada yang bisa menghalangiku, entah siapapun kamu itu. Leluhur kuno itu berteriak kencang dan mengguncangkan satu langit. Dung! Caldron Raja Manusia mendarat pada tombak kuno itu dan langsung mematahkannya, kemudian tertubruk di atas perisai perunggu itu dan langsung membuat leluhur kuno terpukul jauh. Leluhur kuno melayang jauh ke belakang, sehingga ia menyemburkan darah dari mulut. Kekuatan Cameron Lin ini tidak ada ampunnya dengan mengeluarkan serangan yang kuat. Detik ini, leluhur kuno terjebak dalam situasi yang berbahaya. Leluhur kuno mengeluarkan jurus rahasianya untuk bertarung dengan Cameron Lin. Leluhur kuno luar wilayah yang terluka terus menyemburkan darah dan hal tersebut membuatnya menggilah. Sejak namanya mulai terkenal, mana pernah ia diperlakukan seperti ini. Bahkan dulu ketika ia bertarung dengan Raja Manusia, ia juga tidak pernah mengalami kerugian yang begitu banyak. Dung! Caldron Raja Manusia lagi-lagi muncul di belakang leluhur kuno, sehingga ia memuntah banyak darah. Serangan kali ini benar-benar sangat keras dan langsung terjatuh begitu saja di atas tubuh leluhur kuno. Seiring tahu yang menindas, tubuh leluhur kuno lagi-lagi berguncang dan memuntah darah. Tatapan leluhur kuno itu tampak sangat tak acuh. Kemudian ia langsung menegakkan tubuh dan memulangkan kembali Caldron Raja Manusia itu. Auranya yang tidak biasa itu bagai seorang Raja Iblis. Tubuhmu memiliki aura orang itu. Leluhur kuno itu memandang Cameron Lin berkata dengan dingin. Nada bicaranya terdengar sangat dingin, tidak mirip seseorang yang mengalami luka berat dan masih terlihat sangat tenang. Benar, aku ini adalah penerusnya. Karena pemberiannya juga, aku baru bisa mencapai tingkat kaisar ini. Cameron Lin tidak menutupinya sama sekali dan berkata dengan datar. Kalau bukan karena setetes darah itu mengandung kepahaman Raja Manusia tua akan tahu dan kultifasi seumur hidupnya, sekarang ia mungkin saja tidak mampu menyaingi leluhur kuno luar wilayah itu. Pertarungan ini membuat orang-orang kebingungan. Ada banyak makhluk hidup yang merasa sangat tercengang dan tegang. Pemandangan sekarang ini terlalu mengerikan. Leluhur kuno luar wilayah sana bisa-bisanya terkalahkan. Dung, Cameron Lin lagi-lagi melemparkan kaldron Raja Manusia itu. Buka. Leluhur kuno luar wilayah berteriak kencang, sembari mengambil perisai dengan tangan kirinya dan datang kemari bagai mendorong sebuah gunung besar untuk menghancurkan kaldron Raja Manusia yang datang menyerangnya. Sedangkan tombak panjang emasnya dilemparkan ke arah Cameron Lin untuk menusuknya. Dang, kekuatan itu terlalu kuat dan menimbulkan banyak gelombang besar yang menyebar luas di tengah ruang kosong, sehingga terjadinya ledakan besar di langit berbintang. Sepasang tangan leluhur kuno pun berdarah. Darah-darah itu mengalir keluar dari jarinya, karena ia mengalami serangan yang kuat. Kaldron Raja Manusia itu benar-benar sangat kuat. Yang paling mengerikan adalah Cameron Lin beraksi bersama kaldron itu dan terus mendaratkan pukulan padanya. Matilah di tanganku, Cameron Lin berkata dengan dingin. Ia juga ikut terluka setelah bertarung hingga sekarang. Namun luka yang dialami leluhur kuno luar wilayah itu lebih serius, bahkan ada beberapa bagian yang dapat terlihat tulangnya dan akarnya yang terluka. Tebas! Cameron Lin berteriak kencang dari jauh sana. Sekujur tubuhnya pun memancarkan sinar yang terang dan dirinya berubah menjadi sebuah pedang kuat yang menebas ke depan sana, kemudian terdengar sebuah suara di mana ruang kosong yang terbelah dan terjatuh di atas tubuh leluhur kuno luar wilayah itu duang. Tubuh leluhur kuno luar wilayah itu langsung meruntuh dan menghilang begitu saja. Langit berbintang juga ikut meledak, tanah dan langit meretak, makhluk-makhluk menangis. Hujan darah menitik bebas dari langit dan membuat tempat ini tampak semakin menyedihkan. Bisa terlihat jelas bahwa dekat sini sudah tidak ada bintang-bintang lagi. Mereka semua telah dihancurkan karena sisa gelombang pertarungan orang-orang tadi. Di sana ada banyak kepingan bintang yang melayang ke berbagai arah. Leluhur kuno mati. Ada banyak pendekar luar wilayah sana yang tidak berani memercayai itu. Leluhur kuno itu adalah pendekar hebat luar wilayah mereka dan merupakan orang yang bisa bersaing dengan raja manusia, namun sekarang ia malah mati di tangan penerus raja manusia itu. Mereka tidak dapat menerima hal tersebut. Namun lebih banyak orang yang kepikiran, mereka harus bagaimana sekarang? Apakah pendekar yang membunuh leluhur kuno ini bisa melepaskan mereka? Kita harus bagaimana? Mundur saja. Ada beberapa pendiri ajaran tingkat avoidable yang sudah memiliki pikiran untuk menyerah. Namun mereka tidak berani asal bertingkah karena pendekar tingkat kaisar di depan sana. Pendekar di atas tingkat caos harus dibunuh. Mulut Cameron Lin melontarkan beberapa kata itu dengan pelan. Hati sekian puluh pendekar tingkat caos dan sekian belas pendiri ajaran mencelos, bahkan ada beberapa pendiri ajaran yang sangat percaya diri akan kecepatan mereka langsung melarikan diri begitu saja ke tempat yang jauh sana, tanpa memberi salam sama sekali. Memangnya kalian bisa kabur begitu saja. Cameron Lin langsung melemparkan kaldron raja manusianya dan berseru pelan. Mati sana. Di bawah pandangan orang-orang yang tercengang, kaldron raja manusia pun berubah menjadi sebuah sinar yang langsung menerobos ruang kosong dalam seketika. Di saat yang hampir sama, lampu kejiwaan pendekar tingkat caos dan tingkat avoidable di sekte masing-masing mati semua. Cameron Lin menoleh kepala memandang ke arah Claudia Lin dan menunjukkan senyuman tipis berkata, Aku pulang, Claudia. The End Terima kasih telah menonton!